Halo Sobat Liputanam.com kembali lagi dalam program News Flash dimana saya Hosea Zakaharis akan membahas 3 berita hangat dalam 24 jam terakhir tanpa basa-basi lagi yuk simak berita selanjutnya Berita pertama datang dari gelandang Manchester United Christian Eriksen yang baru-baru ini kembali tampil lagi catihan usai cedera Menurut informasi dari situs USMU Eriksen sudah kembali berlatih bersama rekan tim di Carrington setelah 4 merapi selama 1 bulan Sebagai mana diketahui Eriksen tidak dapat turun dalam beberapa pertandingan sebelumnya akibat cedera termasuk melawan Everton, Newcastle United, Chelsea, Bournemouth, dan Liverpool di Liga Inggris Kembalinya Eriksen bisa menjadi angin segar bagi manajer Eric Ten Hag terutama mengingat badai cedera menimpa setan merah sejak awal musim 2023-2024 Namun, diperkirakan Eriksen masih belum dalam kondisi yang memadai untuk bermain saat Manchester United melawan West Ham pada malam Sabtu nanti Beralih ke berita berikutnya, kita ke sepak bola Indonesia Pelatih timnas Indonesia, Sinteyo, telah mengumumkan daftar 29 pemain yang dipanggil untuk mengikuti disi timnas Indonesia di Turki Jelang kompetisi Piala Asia 2023 awal tahun depan Pratama Arhan menjadi salah satu sosok yang kembali diberi kesempatan oleh Sinteyo untuk mendiri bagian dari timnas Indonesia Akan tetapi, pemakilan pemain tersebut menuai tanda tanya Mengingat pesepok bola Sablora ini memiliki menit yang sangat terbatas di Tokyo Verde Pelatih timnas Indonesia mengungkap alasan pihaknya tetap kekeh mendatangkan Pratama Arhan Yang menilai, sang pemain punya kualitas mempunyai Terlepas dari waktu bermainnya yang minim di level di klub Dari sepak bola Indonesia, kita beralih ke ajang balap motor Aldi Sahitya Mahendra bakal tampil satu musim penuh di World Super Sport 300 pada tahun 2004 Di tahun pertamanya, pembalap bendaannya maha Indonesia tersebut berharap bisa tembus lima besar Aldi mengikuti jejak anaknya Galang handrap pertama yang sudah duluan tampil di liga kelas dunia itu Di arena World Super Sport 300 nanti Aldi yang saat ini belum genap 17 tahun bakal bersaing di bawah naungan tim BR course asalat Italia World Super Sport 300 bakal berlangsung semuanya 8 seri Di awali di sirkuit di Barcelona Katalonia Aldi pun mengaku sudah mempersiapan diri menyaksong balapan yang kompetitif natif Sekian berita News Flash 22 Sambara Saya Raza Karis, sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!